selamat menikmati petainya mana tuh terus cepetan mana petainya minta petai dong jadi ga beladuk teromunda iya kan lo lagi turis masa gue suruh masak kalau gue ke jerman baru iya kan ke jerman ke jerman baru deh bunda bikin lapar tuh bunda aku petainya 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 dong setengah masak aja ga usah masak masak setengah matang aja ada ada yang lebih pedes ada lagi lebih pedes ga sih kurang pedes kayaknya ini ini tak yang pedes sekali ada ga yang mana pedes sini deh ini kurang pedes ambil atau ga nih ambil ya ini apaan ini ayam geprek bentuk anak gue manggil gue geprek oh ini ayam geprek penasaran gue yang geprek lo gimana sih bentuknya ini lapar tujuh ini lapar tujuh lo enak enak sesanya mengusul petainya khusus nah parang kali tepang ini 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 doang duduk ini ini aku kasih apa tuh klip? tapi aku gue bilang ga lama pasti dibuka lu tau lah makmu kalo lagi suh berantakan semua makan iya biarin sama ini jangan ini gak apa-apa ini gak apa-apa ini tinggi-tinggi malam enggak tapi ini dibuat aja tapi lo gak buat aja iya 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 udah lama loh mah jangan dibukain semua enggak kalo udah dibuka gini enak kan langsung dari dari ininya tunggu dingin dulu udah orang gila emang tuh sapi emang bunda sapi enak ini kayaknya kalo amat kulitnya gitu dari petunnya tuh lebih ya abdol gitu makan petunnya emang ya emang 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 i emang 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 Kalo bukan orangnya, pake pinter. Itu apa? Hati ampla. Ah, ga mau gue. Ayamnya mana? Terima kasih. Terima kasih. Omat. Omat. Omat ada banyak? Mia punya sama cikin. Mia punya deko. Apa itu? Tokek. Ha? Jangan, jangan. Omat aku. Engga, ga gigit. Ya kalo ga anak gue pasti gigit lah. Iguana ya? Gak gigit. Gak gigit Omat. Gak gigit Omat. Oh ayam. Hati-hati. Gue pikir apaan tokek rupanya ya oh Bihang. Gue pikir tokeknya disana rupanya disini aja. Hmm. Tiba-tiba di Badan gue kasihnya gitu, Habankah melompat gue? Apa? Apa sih bingintam? takut aku tapi semenjak viral tapi semenjak viral harimau sama macan aja bunda gitu ga manggil-manggil iya bunda kan ga beda minatnya begitu enaknya ayam goreng gini enak ya itu sama anakmu di pekan-pekan tokeknya itu ga ada takut-takutnya dia dia yang kasih makan semuanya takutnya digigit aja tokek kan ga digigit ga lepas tuh kalo digigit tuh tunggu beduk, ya tunggu petir baru lepas eh petir? iya ga mau ayo ntar boleh tanya ya pertama kali banget banget pertama kali pas viral itu pas video yang mana atau like yang mana gitu? yang mana? ngerok aku udah ngikutin semuanya viral kalo aku ngikutin dari bukan di instagram dari facebook oh pas pertama pas live nya di facebook ya? iya 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 udah apa ya iya apa yang ditonton itu memang begitu dia dari zaman dulu ga ada yang berubah 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 nangis ketawa sampe merepet iya dia nangis ketawa lagi merepet jadi sebenernya bunda live ya cuman buat temen-temen facebook dulu ya? ga ada yang berubah engga pengen temen facebook lah sama juga ini facebook doang iya 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 taruh itu dulu ya? iya banyak kali makan menggap aku ga kuat lagi aku dah apa itu? ciring ayo satu aja minta pengen coba aja udah itu udah yang kedua ya tuh sampe ciring aja dua nah manis ini? Ini keju itu keju, ada kecolannya bun, kecolan keju nya bun Oh iya? Pake apa? Pake panas keju Ini mayo ini apa ya? Iya, cheese Cheese mayo? Udah biasa kalo di Jerman Tapi enak Jadi variannya cireng Kan cireng makanan kita kan Ini siapa? Apa mau pake bumbu rujak bun? Gak usah Tapi dari jaman dulu ya Dia tuh makan Bukan pagi siang malem, per 2 jam Tapi badannya aneh gak pernah gendut ya Lu gak pernah gendut ya Dan dulu segini aja Gak pernah minum obat apapun ya Gak panas Padahal makannya bener-bener banyak ya Apa? Makannya bener-bener banyak Makan banyak gak banyak, sering Kalau dulu badannya lebih berisi aja Karena masih muda kan Tapi gak kurus Terlebih Mana ini semua? Di awet Kannada apa ya? Gimana? Rame bener Tidak nyangka selamai itu Karena kami ketiketnya mahal kan Ternyata mereka semuanya bilang Murah dong kalau cuma kayak gitu Acaranya mah udah bagus begitu kan Tapi ayah masih inget gak sih dulu paling suka masakan Bunda itu yang mana? Boleh? Belum pakai Mas, dulu pas ayah sering dimasaknya sama Bunda Ayah dulu paling suka masakannya yang mana? Terong Terong seorang beladuk Ceritanya tuh ya Kemarin gak sempat ngobrol kayak tadi Dimana? Di brownies ya Sekarang kita ngobrol disini Ceritanya Bunda tuh masak Karena Bunda emang hobi masak Selama Bunda tinggal setahun Karena kan Bunda emang gak lama emang Ya di Jakarta kan? Dari dulu tuh gak pernah lama di Indonesia Paling lama tuh setahun Paling lama ya dulu Paling setahun gitu ya Biasanya cuman Dua bulan Tiga bulan Terbang lagi ke Eropa gitu Emang gak betah gitu Karena yang waktu sama Ruben tuh Memang Bunda tuh dari Paris Tapi belum ke Jerman Cuman dapet cowok orang Jerman 2003 gitu Sampai 2004 Setahun fall Dari Bunda tuh maksudnya Mungkin bulan berapa Keluarnya bulan berapa Pokoknya setahun genap lah gitu Menjelang mutan baru itu Setiap Bunda tuh setiap malam tahun baru Selalunya mendapat kayak kegelukan Kayak gini lah Tuh kata apa tuh Kata cecak bunyi kan Pokoknya kalo setiap malam tahun baru Selalunya gitu Semua Semua Malam tombar Malam tombar tuh kayak Kayak sesuatu kegeluk Apa kesuksesan Bukan kesuksesan Kayak Kayak Supres lah gitu Kayak Nanti begini Dapat mobil Dapat laki Dapat suami Dapat janda Dapat 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 Ayo Terus Pertama kali ngijak Eropa juga malam tahun baru Kawin juga malam tahun baru Nikahnya tuh Tunggu Ke Paris 1999 Malam tahun baru menjelang malam 2000 Nikah di Jerman Malam tahun baru 2004 menjelang 2005 Selalu di ujung tahun Ke Indonesia Ini kita aja nih 2003 Selalu begitu Emang padahal gak di rencana ini ya? Enggak Jadi kayak udah tau nih Apa yang terjadi di malam tahun baru Apa yang terjadi di ujung tahun Punya rumah di sentul di ujung tahun Punya rumah Ketemu Olga Ruben juga di ujung tahun Keluar dari Pergi keluar Pergi keluar juga di ujung tahun Selalunya malam tahun baru tuh kayak Ada sesuatu yang Jadi ceritanya masalah Masalah bunda Bunda tuh belanja Bener kata Ruben Bunda kalau belanja itu Penampilannya harus perfect Pake sepatu tinggi Pake heel gitu kan Ke pasar pake heel Iya pake Iya pake heel Bajunya pake Bajunya kayak sekretaris Rock and bed Bajunya yang Bajunya yang Tampak Tampak gini Tangan puntung Mini Press body Jalan ke pasar Pake tas Dari dulu emang suka pake tas Bermerek Pake Gucci Prada Udah pake Jalan Jadi sebelum aku sama Olga nih Aku kasih tau ya Sebelum aku sama Olga beli-beli barang-barang brandy Dia Leviton dan lain-lain itu udah Maksudnya udah pake Tapi dia tetep mau tinggal di rusun Kenapa dia mau tinggal di rusun Karena dia maunya rame kan Karena rusun itu rame banyak anak-anak Ada Ruben, ada Olga Siapa lagi banyak Bener Tiap malam 5 orang 7 orang 8 orang Rame semua Ntar bunda masakin Masakin Terus makan bareng-bareng di depan Iya Terus yang lebih kurang ajar lagi Kita kalo udah masak, udah makan Diletak aja gitu Diletak aja gitu Diletakin aja gak muncul si piring Terus Ada yang belakang nerima telepon Ada yang belakang apa Nek dulu Haka kau ya Kan dia marah Nerepet-nerepet Nek kalau kita makan Ambil anak Ambil anak Udah gitu dia Udah ambil Ambil anak Ambil anak Iya nih Belum makan bun Itu Ruben pertama kali makan terong bunda Gimana? Ruben yang kaget Kaget lah Kan belum pernah Belum pernah Bunda masa apa Pagi-pagi bangun Tidur dia kan Teket-teket Yang lainnya pada masih tidur Dia rajin banget pagi Soalnya Pakai cana pendek Eh Iya Pakai cana pendek Pakai seoblong Ini buka Dia bangun Dia garuk-garuk kepala Bunda Masak apa Kuk wangi bener Maka sambal aduk Makan lah Makan lah dia Ketagihan Nambah Dari situ akhirnya aku tau Kalau bunda itu bisa masak Pernah Laper banget Nunggu ini Laper banget Sama di bikin telur Telur aja bisa enak Kalau masa lama Tertatak Cabai dia Kepotongi tertatak Makanya kan tadi dia makan kentang Kecepter Wenda Gila loh Gimana cara Motong ini Ramah kali Ini dia tau eksekusinya Dan dia Masak pun disebelahnya Handphone Eh Udah musik Entah itu MP3 Entah itu DVD Apa aja Lagu-lagu dangdut Lagu-lagu dangdut Semuanya Pokoknya kita kayak Digelodok deh Dulu lagu yang paling bunda suka itu Lagu yang paling bunda suka dulu ya Itu lagunya Seandainya Seandainya aku punya sayap Itu paling bunda suka kali ya Nyanyi itu Jadi ada temen di Medan Satu keluarga ngikutin lagu itu Terus Semenjak bunda nyanyi lagu itu Mereka pada seneng ngikutin Karena sairnya Sairnya emang bagus Keadilan Nah dia itu Bener-bener kayak pengamat musik Jadi kalau lagu Itu gak gini doang Dari dulu Dia dari dulu Mungkin dia Kira-kira ada 4 baran Dia udah denger Kalau menurut dia Gak logis Dia ganti Itu udah dari dulu Kalau suka Buset Sampai pernah kita bilang gini Bun Itu Nika Ardila Kasian kali nyanyi mulu Udah putar-putar Gak ada berhenti Pokoknya tetangga Siapapun yang lewat Harus tau Kalau di minggu itu Lagi top hitsnya lagu apa Lagu Nika Ardila Nika Ardila terus Sepanjang hari Sepanjang hari Sampai Itu-itu Putar lagi Putar lagi Putar Satu album Nika Dato Semua diputar Seharian Dan jaman dulu Itu aja Dinyanyikan dimana-mana Jaman dulu Salah satu temen kita Yang bisa Mentranslate Kalau kita ada temen Orang luar Ya bunda Udah Ya karena memang Udah hidup Luar negeri kan Jadi Kalau Bahasa Inggrisnya Berantakan Tapi masih bisa lah Kalau untuk Ngomong biasa Ngomong biasa Apa dia maksudnya Dia translator juga Tapi kadang-kadang Kalau ada apa-apa Itu cakep Cakep Gak bisa dia Kadang jaman dulu Tuh Apa mobil starlet Ya Keren tuh Civic starlet ya Anak-anak ABG Dia kan ada Awas Geser Aku gak suka sama kau ya Geser Kalau ke Sabang gitu ya Ya dari Sabang Nongkrong kita depan Bang gitu ya Jadi kalau jaman dulu Itu prima dona Wih Karena bajunya gitu Makanya Olga tuh Sering ngajak bunda Sama siapa? Iya-iya Meli 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 tuh kami Bunda perempuan Yang takut-takut Pake sepatu heil Takut-takut-takut Duduknya dimana ini? Duduk aja disini bunda Di lantai-lantai Yaudah di situ Duduklah di lantai-lantai Beronung-beron Minggir semua Minggir-minggir Duduk aku Ya karena yang begitu Perempuan Jadinya Beronungan Ya ikhlas lah Digitin cewek cantik Lebih-lebihnya Ampun Dan terus Dari dulu Dia tuh Tiba-tiba Cuma pake kaos Jadi Pake kaos Pake celana jeans Dia udah jalan aja gitu Ya sendal Pokoknya udah jalan Pokoknya kalau masalah Baju dan jangan diatur Suka-suka dia Tapi emang karena Badannya badan patung Jadi apa-apa Buda kalau jalan Gak pernah gak Kalau jalan harus cantik Harus cantik Kalau di Jerman kan Kadang-kadang kena udaranya dingin Kadang-kadang keselnya gitu Gak bisa gaya Apapun dipake Semuanya harus pake Baju berlapis-lapis Mana bisa Baju seksi Kalau di Indonesia kan Udaranya kan Apa namanya Kayak Gimana sih Ngomong kayak gini Panas enggak Enggak panas enggak 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 enak lah gitu Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak seksi Enggak menggoda Enggak mau jalan aku Itu baju Semua dibongkarin Tanya sama udar Susu juga udah tau Bunda bisa Bisa Ganti Bisa belum berangkat nih Baju itu bisa Sepuluh semua Keluar Masuk lagi Ganti lagi Dia ini Pernah ya Pake baju Tak hafal gitu Kurang percaya diri ya Kayaknya kurang bagus Balik lagi Pokoknya Makanya Kayak Mbak Yayus Seno Gitu ya Dia demen Jalan sama bunda Karena bunda penampilannya Rapi Elegan Itu udah suka Itu elegan Dari dulu Itu elegan Apapun itu Mau kemana kita Misalnya ulang tahun Ulang tahun siapa Dia harus tau dulu dimana Jadi dia harus menyesuaikan bajunya Gitu Jadi Gak mau salah kostum Gak mau Keren sih Kalo aku bilang Sampai Itu yang rambutnya Mas Yudhigudu-gulung Bukanya disono Iya Di acara itu dibuka Pas Mau nyampe gitu Biar keritingnya jadi Sampai pernah kita pergi acara gitu ya Siapa sih yang jadi mamak Siapa jadi lawannya film Bide dari Ayu Azari Mas Anda Mas Anda lawannya siapa sih Yang jujus itu loh Nirmada Enggak yang mamak-mamaknya Mau di Mau di siapa ya Mau kemana sih non Pake itu Ini aku mau jalan lagi nyambung Itu kok gak dibuka-buka Ntar disana dibukanya Ya Allah Jadi sepanjang jalan Udah pake itu Pake gulungan itu Iya jadi Kayak roll rambut Pokoknya di tempat yang dia mau itu Itu baru on Jadi dia paling on Udah paling on Pokoknya kalo jalan udah deh Tapi kalo orang jaman dulu Ingat gak Kalo awal kenal tuh Kalo nganyangkanya dia model Pramugari Iya Orang banyak bilang Bunda tuh sombong Tapi bukan sombong sebenarnya Memang aku tuh orangnya cuek Susah ngedeketin aku Susah bunda dideketin Kalo udah deket lengket Tempel udah dia ya Dan orangnya bunda tuh pengasian Makanya kalo belanja Gak bisa nawar Makanya udah deh Kalo bilangin dulu Kalo ke Mangga 2 Kemana udah Jangan bawa dia nih Gak tegaan ya Udah gak tegaan ya Akhirnya harganya jadi berapa Jadi berapa Harganya jadi berapa Jadi berapa Coba cerita juga Harganya sekarang Iya 150 Itu turun dia 95 95 ya bang Bukan dia bantuin kita Kabangnya Janganlah Kasian itu dia jualan Tempatnya ini panas Ini loh Dikasih sama dia Duitnya Diambil 165 Ditambahin 15 ribu Jadi gak jadi nawar Ngapain kita kesini Kita sengaja ke mal Kita sengaja ke Sono ya Ke Mangga 2 Biar bisa nawar Kalo sama dia gak bisa nawar Gak Sama dia gak bisa nawar Tapi Makanya kalo sama dia Ini pernah Aku sama dia gini Waduh Ada dia nih Akhirnya gini Gue gak mau makan Di Sono ada Soto Enak banget Tujuannya biar dia gak ikut kita belanja Kita taruh dulu dia tukang Soto Kan abis makan dia ngepang ngepul Ngepang ngepul Minimal pada saat kita nawar Dia gak ikutan No Minimal dapet 2-3 toko Itu masih aman Kalo ke toko berikutnya Aduh alamat Dia ngeliat Ibu-ibu pada gak kenapa nape Bajunya warna coklat Ini kesian kali Aku ngeliat dia Gak kenapa nape Dia gak kenapa nape Malah dia gak suka sama orang yang Meminta-minta Dia gak suka Tapi dia sedih ngeliat anak kecil Jualan tisu Dia sedih yang kayak gitu-gitu tuh Menurut dia banting tulang Ini suatu hal dulu dulu pernah ya Hujan-hujan ke Senen Terus bunda tuh kan Itu kan ada cowok-cowok Anak-anak SMP Eh pokoknya dia masih SMP kelas 3 lah Terus tinggalnya kan daerah Senen Jadi kita ngoyek Pake ojek-ojek apa nih ojek gitu Ojek bayu Ojek mbak gitu kan Ojek-ojek Empat-empat itu bunda sekolahin Langsung Bunda tanya kamu udah sekolah Belum sekolah Kelas berapa SMP kelas 3 Alhamdulillah sampe selesai Bunda bilang Kamu sekolahnya masih sekolah Gak masih Terus kamu cari punya begini Yaudah mulai besok Tuang sekolah kamu Yang gak kenal pun Bunda bilang ada gak temen kamu Yang tetangga Jadi Yang ketemu cuman dua orang Nanti bunda bilang-bilang Sama temen Kalo ada tetangga kamu yang susah Mbak aja kemari Jadi mama SMP datang Siapa sih Bunda Siapa sih Sintia ini Dia yang ini Jadi Alhamdulillah sampe selesai Pokoknya Kalian semua Gak usah mayung-mayung lagi Sekolah yang bener Tunggu sekolahin sampe selesai Lu ngebayang gak Kalo dia ada tetangga tuari Empat restoran Lima restoran Itu kayak gitu Berapa banyak tuh Di sekolah ini Iya bener Tukang bajaj aja Dia naik bajaj nih Tukang bajaj Dia naik bajaj ya Kita tepok-tepok Abangnya Abang kamu cari yang lain Bang kerjaannya Lah tuh kalo semua tukang bajaj Semua jadi punggung Salah kita naik apa Kita naik gitu Dia kesian Istrinya kejar apa bang Pokoknya semuanya jadi mahal Udah kalo dia naik ojek Gak pernah nawar Gak Gak pan Bang Misalnya naik ojek nih Makanya ojek rebutan kalo bunda naik Sekarang rebutan Mbak Sintia Mbak Sintia Mbak Sintia udah rebutan Udah ganteng Kamu kemarin kan Sekarang dia Sini Ben Hill Kadang-kadang sanggup bunda Ngamur teksi Memang sengaja naik ojek Udah danan rapi Kesenanya naik ojek Sengaja Biar dia dapat duit Kok gak naik teksi bunda Gak usah naik ojek aja Ntar rambutnya berantakan Biar aja kasihan Sini antar seko Udah Jadi gak pernah Berapa dikasih 20, 30, 50 Kayaknya kalo misalnya Pergi gitu ke Ben Hill gitu kan Kayaknya ngasihnya tuh Harus inget Ini berapa ya Ah kayaknya segini gak pantas deh Udah kasihnya 30 deh gitu Cukup gak ini mas Cukup mbak Cukup Ya tak kasih lagi lah Tapi kan udah digambarkan Ini misalnya ojek dari Dari Rusun ke Ben Hill gitu 50 ribu Ini punya tuh kebayangkan Jadi kalo misalnya gini Cukup nih Dikasih lagi Itu kalo orang ngelunjak lagi sama dia Ih berapa Dia langsung dilawan lagi sama dia Gitu Jadi maksudnya kalo udah dikasih Yaudah Jangan minta lebih-lebih lagi gitu Makanya kalo dia turun nih Ya dia naik ojek Wuuu Kayak lawer langsung Pada dulu Nah dia yang bagi rata tuh Kemarin kan udah ya Sekarang aku sama dia Jadi rata Makanya kalo setiap dia pindah Dimanapun Pasti orang sedih Dia kan Dia pindah disini Tadi dia pindah ke Tebet Itu orang pasti sedih Karena Sampe tukang mie Aceh Sopir taksi Yang jelas-jelas Jelas argo ya Muter berargo Kalo Cynthia belum keluar Dia tetap disitu Dia diam disitu Karena bisa jadikan hari itu dia gak keluar Iya Jarak dia gak tentu Bunda itu kalo naik taksi Masalnya Nyider lah gitu Bunda tengok harganya Masalnya gitu Oh masih 12 ribu gitu Kayaknya gak usah Biaran Banyain dikit deh Mas muter aja dulu Kemana Nanti baru ke mall Jadi udah mentok 50 Baru gue bunda bayar Gak tega gitu Langsung naik Langsung turun kan Harga masih 12 ribu kan Mas bunda Nengok gitu Kasian Udah kayaknya Bawa jalan dulu dia biar naik Biar harganya muter gitu Handphone yang besar mana? Lep lagi dong Handphone yang besar Baterainya low bad Nunggu habis Jadi bunda tuh memang Dari dulu Ruben sama Olga Suka bunda ajarin Bang Tunjukin tuh rumah lu Segeri-geri antu Godek paling rumahnya Udah kayak Kayak emas Nyangka gak bunda Ayah Ayah Ruben bisa punya rumah Gak nyangka Tapi pernah berpikir bahwa Dia bisa seperti ini Karena Ruben sama Olga itu Multi talent ya Kayak bunda Mereka suka niru gaya bunda Dari zaman dulu Bunda ntar kayak gini Ntar kami gaya kayak bunda ya Yaudah ambil aja Nanti mereka cari-cari gaya Dari mereka sengaja Ngerjain bunda Mereka suka Kalau bunda marah Kayak apa caranya Ngamuk kayak apa Azan ya Azan Berhenti dulu ya Berhenti dulu ya Lagi maskeran Maskeran Paket cat Paket mati Sudah kan Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.